Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat, kawan-kawan. Dimanapun berada yang saat ini gagal bayar pinjol, baik legal maupun ilegal, ojo kendor. Sama-sama kita katakan, ojo kendor. Jangan pernah kendor, semangatmu. Atas ancaman teror. Yang selamanya terje teror, ancaman. Anggap itu hal biasa. Itu hanya online. Kita pinjaman online. Semuanya serba online. Kali ini saya akan bahas nih, yang cukup menarik, dan harus kita lakukan. Miskinkan, Desek Pinjol. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari Desek Pinjaman Online. Alhamdulillah, teman-teman bertemu kembali dengan channel YouTube ini. Channel yang makin menguatkan kalian. Menguatkan mental. Membuat kalian makin tidak lagi ada rasa takut menghadapi situasi gagal bayar pinjaman online. Kali ini saya akan bahas nih, kita perkuat, kita kompak seluruh nasabah yang saat ini terjerat pinjol, diperlakukan semana-mana oleh Desek Pinjol, kita buat miskin Desek Pinjol. Bagaimana caranya? Simak video ini. Mudah-mudahan, video yang mengedukasi kalian, sekaligus mencerahkan pikiran anda semua. Nah, sebelum kita menonton video tersebut, saya mengajak kawan-kawan semua yang belum support dan dukung channel YouTube ini, bantu support, bantu dukung. Dengan cara di-subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu di-aktipkan tombol merah loncengnya. Ditekan tombol merah loncengnya agar anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atau video terbaru yang saya upload setiap harinya ada tiga kali. Ada siang, ada sore, ada malam hari. Silahkan ditonton video-video berkualitas, video-video edukatif untuk membuat anda makin tercerahkan, untuk tidak lagi ada rasa takut di dalam diri kalian, untuk menghadapi situasi gagal bayar dengan santai dan tenang. Nah, teman-teman, anda tidak cukup hanya menonton, melihat tayangan video-video di channel YouTube ini, kalian juga harus tergabung dalam suatu komunitas atau wadah. Sudah saya sediakan di grup Facebook Pagui Ban Mubasmi Pinjol. Silahkan, kawan-kawan, untuk link atau ototannya ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar. Silahkan kalian tergabung, jawab seluruh pertanyaan di ajukan oleh admin. Tidak jawab satu saja pertanyaan, mohon maaf, tidak bisa bergabung. Sudah 61 ribu orang tergabung di sini, nggak kaleng-kaleng. Dan satu-satunya grup yang steril dari DC Pinjol, SPAM Pinjol, Joki-joki Pinjol, penawar-penawar Pinjol yang nggak kayak grup sebelah. Banyak sekali seliwaran. Data busuk cepat cair. Rawatan cair. Ngeri kayak gitu, buru-buru tinggalin grup kayak gitu ya. Bahaya buat kalian makin terjerat lebih dalam lagi. Nah, anda ingin tergabung di grup WhatsApp PMP? Ya, silahkan. Mudah sekali. Cukup anda memiliki uniform atau ragam berupa kaos PMP. Kaos Pak Guiban Mubas Pinjol. Begini penampakannya. Ya, ini bisa digunakan ketika ada DC datang, buru-buru pakai. Ya, karena banyak yang testimoni menggunakan kaos ini, desainya buru-buru balik katanya kan. Ya, itu terserah ya. Kalau kalian merasa percaya diri lebih lagi, silahkan ya. Nah, ada juga kaos ini juga digunakan untuk Kopdar. Kita ketika kita selalu terima Kopdar. Untuk Kopdar ada pengumumannya di grup Facebook. Nah, teman-teman memilikinya cukup pesan di nomor ini. Ini nomor pemesanan kaos, bukan nomor untuk konsultasi atau sharing. Ya, silahkan Anda memiliki kaos ini dan Anda yang telah memilikinya atau Anda sudah memesan dan kaosnya menuju ke tempat Anda, ya, maka Anda sudah berhak untuk gabung di grup WA PMP. Dan satu lagi nih, Anda memiliki akses gratis untuk mengikuti Zoom. Ya, nah, Anda bisa mengikuti Zoom yang dilakukan setiap hari Rabu, Rabu malam, malam Kamis, jam 20.00 sampai dengan selesai. Bertemu dengan ratusan orang yang ada di WA Group. Ini khusus untuk yang sudah tergabung di WA Group, ya. Jadi, hanya khusus member WA Group yang boleh mengikuti dan memiliki akses untuk bergabung di Zoom ini. Silahkan, saling konsultasi, saling sharing, dan kita tetap muka, saling melihat, ya, diri masing-masing, ya, berkenalan. Nah, kawan-kawan, satu lagi nih. Ini. Nah, ya, ini, kaos motivasi. Stop rapuh, yut tangguh, ojo kendor. Kalian juga bisa milikinya ini, nomornya. Silahkan, ya. Tulis di pesannya, saya pesan kaos motivasi. Akan dilayani oleh admin saya. Silahkan. Sekarang tonton videonya. Kita miskinkan desai pinjol. Paham ya? Kita buat miskin mereka. Simak videonya. Sebelum kita melangkah untuk melihat bagaimana cara kita memiskinkan desai pinjol. Kita lihat kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh para penagih pinjaman online ini. Yuk, kita lihat. Nah, ini kiriman nih. Dari 0895 3265 455 10. Woy, katanya kan. Ini, saya skip ya. Kau bisa ngutang tapi tak mau bayar maling kau ya. Jangan sampai kusut ke polisi karena kau sudah maling uang perusahaan kami. kau bayarkan sebelum ku sadap isi HP kau, ku sebar foto telanjang kau di sosmed. Paham kau? Tuh. Ini ada lagi nih. Tuh. Eh, saya skip ya. Ingat ya, masih belum kau bayar juga ini utang. Nomor-nomor yang ada di HP kau, kita tagi, kita kirim semua foto di galeri kau. Anjing, enggak usah main-main kau di sini. Sudah melihat kan? Ya. Sudahlah ya. Untuk para desi ini kita buat miskin. Miskin. Kita miskinkan. para desi. Jangan pernah takut. Karena tidak ada cara lain, opsi lain untuk menghentikan kelakuan-kelakuan yang mereka buat. Untuk menghentikan tindakan-tindakan arogan yang telah mereka lakukan, yang telah mereka kirimkan teror-teror dan ancaman kepada para debitur yang saat ini tengah menunggak. enggak ada cara lain. Kita buat mereka miskin. Dengan cara apa? Enggak usah dibayar. Mereka mau berapa kalipun WA ke nomor Anda langsung blokir report. Langsung diblokir HP-nya. Diblokir nomornya. Diblokir report. Dilaporkan. Jadi, biar beberapa orang yang melakukan itu mereka akan terblok nomornya. Cuekin. Bodoh amat. Enggak berpengaruh. Enggak berdampak. Ancaman tinggal ancaman. Ancaman hanya ancaman. Hanya ocehan mereka saja. Ocehan ketika mereka sendiri setelah stres ya. Mereka itu tengah stres. Lagi stres. Menghadapi ocehan juga dari bosnya. Yang belum bisa menyelesaikan tagihan mereka kepada kalian. Yang saat mana? Saat ini kalian masih gagal bayar. Stay gagal bayar. Dan mereka diocehin oleh bosnya. Jadi, mereka membludak dengan cara membabi buta. Menagihnya dengan cara tidak menggunakan lagi etika. Sudah dikebelakangkan tuh etika-etika. Udah nggak ada bagi mereka. Bagi mereka yang penting. Maki-maki Anda cuap-cuap kuar-kuar mau habisin Anda lah. Basa-basa keluar. Basa jorok binatang semuanya keluar. Yang pasti Anda bayar. Itu tujuan mereka. Jadi, cara paling mudah paling simpel ya. Nggak usah dibayar. Gagal bayar saja. Cukup. Itu akan membuat mereka sangat dan amat sangat terpukul. Mereka dikerjaan mereka ya sebagai desek pinjaman online. itu berdasarkan target. Target yang dibebankan kepada mereka setiap awal bulan. Awal bulan Februari. Target diberikan kepada mereka sekitar tanggal 2 atau tanggal 3. Diberikan nih beban tagih. Ya, sebutnya beban tagih. Yang harus mereka tagih kepada kalian. Yang harus diselesaikan. Artinya, membuat yang tadinya tertagih menjadi payment alias bayar. Menjadi struk bayar. Bukti bayar. Yang mana bukti bayarnya nanti dilampirkan kepada bosnya. Nah, bagaimana kalau itu tidak terjadi? Apa yang mereka sudah terima sebagai beban tagih yang harus ditagih kepada nasabah? Lalu tidak terjadi pembayaran alias gagal bayar. Dan itu serentak terjadi. Selesai. Nasib mereka habis. Jadi, mudah untuk menekuk ya mereka. Untuk membuat mereka lumpuh mudah dengan cara tidak usah dibayar. Digagal bayar saja. tidak ada dampaknya. Dampaknya apa sih? Anda paling juga maksimalnya nih paling-paling apesnya dikirim-kirimi ke kontak-kontak darurat Anda. Di luar-luar isi-isi kontak HP Anda. Ya itulah maksimalnya yang akan Anda rasakan. Tapi kan Anda sudah antisipasi. Anda sudah tahu bagaimana untuk cara meminimalisir agar tidak terjadi hal seperti itu dengan cara membuat status WhatsApp. Anda bikin status WA. Bahwa data saya sedang digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak yang menggunakan data saya membajak data saya buat seperti itu. 30 hari berturur-turur biar kontak-kontak di handphone Anda tidak kaget ketika mereka di random untuk menerima pesan-pesan penagihan atas nama kalian atas nama Anda. Buat juga di status sosial media. Lalu kunci sosial media kalian. Jangan sampai ada orang lain bisa masuk. Jadi yang bisa melihat status kalian profile-profilekan foto-foto kalian hanya friend list kalian. Daptar teman-teman kalian yang ada di Facebook di Instagram. Paham ya? Jadi nggak usah takut. Cara untuk membuat miskin mereka kita buat miskin para desa ini dengan cara tidak dibayar stop bayar nggak usah dibayar. Cukup. Itu akan menyelamatkan banyak sosial kita di sana yang akan menerima pesan-pesan semacam ini. It's okay kalau yang menerimanya mungkin seperti kita seperti saya seperti Anda yang kuat tapi kalau diterima oleh orang atau nasabah yang gagal bayar yang mentalnya rapuh mentalnya lembek pesikologisnya ancur-ancuran nerima seperti ini langsung stress. Yuk sama-sama kita hajar habis desa-dese seperti ini kita miskinkan. Desa-dese arogan segini yang seperti ini kita buat miskin mudah. Tidak keluar ongkos tidak keluar biaya stop bayar selesai. Nggak usah lapor sana-sini selesai. Dengan kita stop bayar mereka nganggur mereka nggak makan mereka lapar selesai. Oke kawan-kawan sudah paham ya? Mudah-mudahan kalian memahami apa yang saya sampaikan dan ini menjadi penyemangat buat Anda semua. Ya silahkan sekarang tugas Anda tulis dan ketik di kolom komentar saya paham saya mengerti saya tidak takut Anda tidak takut dengan ancaman apapun makin kuat teror seperti apapun Anda sudah siap menerimanya. Saya paham? Saya mengerti saya tidak takut. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel youtube Jangan menerima PMP PMP Jaya 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 Ojo Jaya Alhamdulillah teman-teman ada di akhir video nah seperti biasa saya kasih kesimpulan buat kalian semua Anda sudah menerima pesan seperti ini Anda sudah dicacimaki Anda sudah dikata-ketai kebahasa kasar semua keluar mudah tidak usah stres tidak usah takut kita bikin mereka stres kita bikin mereka miskin dengan cara stop bayar tidak usah dibayar yang harus stres mereka para desek Anda stres di mana gagal bayar yang saat ini terjadi Anda masih bisa makan Anda masih bisa kerja Anda masih bisa ngasih anak istri makan gagal bayar saat ini yang terjadi itu membuat mereka tidak bisa makan benar tidak? logikanya benar tidak? coba logikanya benar kan? gagal bayar Anda berdampak buat mereka mereka lapar kita buat miskin mereka cara-cara seperti inilah yang paling mudah tidak keluar ongkos tidak keluar biaya tidak keluar waktu kita buat miskin mereka dengan stok bayar gagal bayar tidak usah dibayar selesai sudah oke itu saya mau saya bawakan ya stay strong keep strong jangan pernah takut apa yang mereka sudah tabur mereka akan menuai apa yang sudah mereka lemparkan mereka akan menerima kembali sebagai gagal bayar stopnya dan mereka auto dipecat terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan air semoga menjadi manfaat buat kalian semua sebelum saya pamit saya doakan kalian yang saat ini sedang sakit semoga Allah sembuhkan sehatkan yang saat ini sedang berikhtiar bekerja semoga Allah lancarkan dan mudahkan dalam setiap ikhtiar dan pekerjaan dan Allah jauhkan dari bahaya yang akan menimpa teman-teman semua amin Alhamdulillah itu saja yang saya bawakan stay strong keep galbay ojo kendor jangan pernah takut yuk sama-sama kita akhiri video ini robana atina viduniasa wabila akhirat ya sana wakain aja banar wabila hitopiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam akal sehat bravo selamat menikmati